Halo Club Friends, disini diketahui bahwasannya terdapat limas T-A-B-C-D-E Kita diminta untuk melukiskan garis X yang melalui titik N dan juga memotong garis MK dan TB Yang pertama kita lakukan adalah kita akan lukiskan dulu garis MK dan garis TB-nya Garis MK itu adalah garis yang ini, saya buat putus-putus karena dia berada di dalam limas Lalu kita akan gambarkan juga garis TB-nya, berarti kita satukan dari titik T menuju titik B Seperti inilah dia garis TB-nya Langkah selanjutnya kita akan membuat bidang yang melalui dua garis ini Sehingga untuk garis yang TB ini, kita akan buat dia itu kita satukan dari B ke D Lalu dari D ke T, kita prolelah bidang B, D, T Selanjutnya untuk garis MK, kita satukan dari titik K ke titik A, lalu A ke titik M Kita prolelah dia bidang AMK Jika kita lihat bahwasannya pada garis AK, itu berpotongan dengan garis BD Sehingga disini kita memperoleh titik potong yang saya asumsikan dia sebagai titik O Lalu saya akan coba tarik garis dari titik T ke titik O Disini kita akan memperoleh dia garis TO Nah, garis TO ini juga berpotongan dengan garis MK Sehingga akan mempunyai disini titik potong Titik potongnya itu disini berarti kan garis TO dengan MK titik potongnya disini Kita asumsikan dia sebagai titik S Kita diminta untuk melukis garis X, yaitu garis yang melalui titik N Memotong garis MK dan TB Tinggal kita tarik aja garis dari titik N menuju titik S Nah, ini dia yang hijau Saya buat warna hijau Garis titik N ke titik S saya perpanjang Maka disini kita proleh ini dia Karena dia disini menembus bidang Sehingga saya bisa perpanjang disini garis BT-nya atau TB-nya Disini saya perpanjang Maka disini kita akan memperoleh titik Yaitu saya asumsikan sebagai titik P Maka garis inilah yang disebut dengan garis X-nya Baiklah, sampai bertemu di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton